Sidang peninjauan kembali terpidana kasus KC Bank, Bank Bali Joko Chandra ditutup tanpa keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di akhir persidangan, Jaksa menolak untuk menandatangani klausul berita acara persidangan sebagai kesimpulan akhir persidangan. Sidang peninjauan kembali Joko Chandra kembali tidak dihadiri terpidana yang juga sebagai pemohon. Tim Jaksa meminta kepada Majelis Hakim menolak permintaan Joko agar sidang digelar secara virtual atau online. Di akhir persidangan, Jaksa menolak untuk menandatangani klausul berita acara persidangan sebagai kesimpulan akhir persidangan. Jaksa merujuk klausul akan diteruskan sesuai perundang-undangan yang berlaku yang mana menurut Jaksa memungkinkan berkas tersebut diserahkan ke Mahkamah Agung. Namun di sisi lain, kuasa hukum Joko Chandra menilai sidang telah selesai dan tak ada klausul dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Jelas sikap kita bahwa sidang PK sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2012, kemudian SEMA nomor 4, itu menyatakan kewajiban terpidana harus hadir. Kalau tidak hadir harus ditolak. Tapi ternyata di berita acara persidangan tadi terungkap, ada tertulis satu klausul yang mengatakan akan diteruskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami tolak. Makanya kami menolak untuk menandatangani berita acara persidangan. Ketika menolak itu artinya apa Pak nanti kelanjutannya? Apakah ini guzur atau tetap jadi lahannya MA? Nah itu nanti darurannya PN. Apa itu? PN atau dan MA. Tidak ada statement sama segitu. Saya berani bilang, tidak ada statement bahwa berkas ini akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Jadi statement apa Pak? Untuk melanjutkan sidang besok atau gimana sih? Tidak ada, sidang PK ini selesai sampai di sini. Statement yang di situ saya tidak membaca apapun statement yang bilang bahwa perkara ini akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung atau akan diproses, dilanjutkan pemeriksaan atau apa. Di dalam berita acara tadi tidak ada. Makanya saya sendiri juga tidak tahu poin mana sih yang menjadi poin keberatannya Jaksa. Bagaimana ya? Orang tidak punya legal standing untuk mengajukan PK, tapi mengajukan PK. Sah nggak PK-nya? Itu aja kan. Jaksa sendiri kok yang bilang tadi di dalam, di depan rekan-rekan semua bahwa yang berhak mengajukan PK hanya terpidana dan alih warisnya. Saking sempitnya pihak yang dapat mengajukan PK pidana, kuasa hukum terpidana sendiri pun tidak bisa mewakili. Lah kok ini Jaksa bisa? Pada sidang kali ini Joko Chandra kembali mangkir dengan alasan sakit. Joko telah mengirim surat dan mengaku sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.